Intro Setelah pasukan tambahan datang, maka Kolonel Kawilarang sebagai Komandan Operasi membagi tugas pasukan. Pasukan Kapten Poniman di Kota Ambon, Mayor Lukas Kusatrio di sebelah utara Kota Ambon, Batalion 3 Mei menduduki daerah Pegunungan Tenggara Kota Ambon. Pasukan Mayor Yasmin dan Mayor Subantrio menyerang dari Telaga Kodok ke Paso dan sebagian ke lapangan terbang. Detasemen Kapten Faah akan mendarat di selatan di pantai Teluk Baguala, tidak jauh dari sebelah timur Paso. Sementara itu, dari Waitatiri bergerak maju pasukan-pasukan dari Kapten Mayor Kloprot, Mayor Worang, Kapten Mahmud Pasah, Mayor Suraji, Letkol Selamat Riyadi, dan Kapten Mustika. Sedangkan Kolonel Kawilarang akan berangkat dengan kapal dari Tulehu. Bersama dengan pasukan ini ditimpin Mayor Ahmad Wiranata Kusuma. Ikut juga pasukan Letkol dan Yahya. Kekuatan serangan dari laut tersebut terdiri dari tiga kornet, di bawah Mayor Laut Riyadi. Dan di udara pasukan dikawal dua bomber B-25 dengan pilot Kapten Udara Nordraven dan Letnan Udara Ismail. Sebelum dimulainya serangan atas kota Ambon pada tanggal 2 November 1950, satu korvet yang tengah berpatroli di Teluk Ambon tertembak mortir RMS. Berakibat beberapa anggota gugur dan mengalami luka-luka. Pada tanggal 3 November 1950, serangan atas kota Ambon dimulai. Pasukan Kapten Poniman mendarat di kota Ambon bagian selatan. Dalam pendaratan tersebut, langsung terjadi kontak tembak yang seru antara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan pasukan RMS. Kapten Sumitro yang turut memimpin pasukan gugur pada kontak senjata tersebut. Sementara di tempat lain, Letnan Komar tertembak dan nyaris meninggal. Tetapi ia selamat karena berpura-pura mati saat pasukan RMS melakukan pembersihan. Beberapa para prajurit gugur, begitu juga di pihak pasukan RMS, banyak yang tewas. Pasukan Mayor Lukas Kusatrio mendarat tepat di Benteng Victoria, sebelah utara pelabuhan. Sedangkan Mayor Ahmad Wiranata Kusuma dengan stafnya berada di pelabuhan. Pada hari itu juga, meski memperoleh perlawanan sengit, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat berhasil menduduki sebagian besar kota Ambon dekat pantai. Sedangkan pasukan yang dari Waitatiri maupun dari Telaga Kodok sudah sampai di dekat Halong. Akan tetapi sekitar jam 12, tanggal 4 November 1950, keadaan berubah. Pasukan RMS dengan panser mengadakan serangan ke Benteng Fort Victoria dan dapat merebut kembali Benteng tersebut sampai dekat pelabuhan. Sehingga pasukan Indonesia sempat tercerai-berai cukup jauh kedudukannya satu sama lain. Untunglah, pasukan Letkol Selametriadi merengsek masuk dari arah Galala menuju Batu Merah. Melihat keadaan kota Ambon yang tengah menunjukkan adanya pertempuran sengit antara pasukan RMS dengan pasukan Angkatan Perang Indonesia Serikat, pimpinan Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, maka pasukan Selametriadi langsung terlibat pertempuran sengit dengan pasukan RMS tersebut. Nasib Naas menimpa Letkol Selametriadi. Saat ia berada di atas tank memimpin pertempuran, serentetan tembakan brand seorang pasukan RMS mengenai perutnya. Akibat luka parah yang dialaminya, meskipun sudah diupayakan pertolongan, Letkol Selametriadi gugur dalam pertempuran tersebut. Pada hari keempat, Kawi Larang berkeliling di kota Ambon sebelah utara dan timur yang sudah dikuasai pasukan Angkatan Perang Indonesia Serikat untuk memerintahkan Kapten Somba dan Lieutenant Tengus dari Batalion Warang melakukan penyerangan guna mengembalikan hubungan pasukan yang tercerai-berai akibat serangan pasukan RMS di Benteng Victoria. Perintah itu berhasil dilaksanakan Kapten Somba dan pasukannya. Maka, pada sore hari, Benteng Victoria direbut. Sehingga seluruh kota Ambon dan pinggirannya dikuasai pasukan Angkatan Perang Indonesia Serikat serta dapat mengembalikan hubungan pasukan yang terputus menjadi satu formasi tempur yang bersatu. Sementara, Kompi, Lieutenant Tengus menyerang ke sebelah timur kota dan pada akhirnya dapat berhubungan dengan pasukan Batalion 3 Mei yang terpisah dan melakukan konsolidasi dengan pasukan yang baru tiba di pelabuhan di bawah pimpinan Mayor Sutarno. Sehingga, membuat kekuatan pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat telah terkonsolidasi secara utuh di kota Ambon. Sebagian susah-sisa pasukan RMS yang enggan menyerah, melarikan diri, menggunakan perahu ke Pulau Seram, dan melanjutkan pertempuran di tempat itu di bawah pimpinan Dr. Sumokil yang pada akhirnya dapat tertangkap pasukan Indonesia dan menutup satu lembaran sejarah perang antara pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan pasukan Republik Maluku Selatan. Dengan gerak langkah balawat penuju medan perang memandir setiap putera ikut bela bangsa bela terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.